Intro Perkembangan teknologi pertahanan militar Rusia membuat Amerika ketakutan Belum cukup dengan S-400 dan S-500 yang baru diperkenalkan, kini Rusia tengah mempersiapkan sistem pertahanan udara baru dengan nama S-550 Rodal ini diklaim mampu menghalau ledakan nuklir Secara teknis sistem rodal S-550 adalah bentuk lanjutan dari sistem pertahanan rodal strategis A-135 Amur dan A-235 Nudo Kepada TASS, pakar militer Dmitry Litovkin mengatakan sistem ini mampu menghancurkan hulu ledak secara fisik dan mencegah ledakan nuklir Sebelumnya diumumkan bahwa sistem ini akan mampu menembak jatuh hulu ledak nuklir balistik dan satelit orbit rendah Melihat dari segalanya, militer telah membuat keputusan untuk membagi fungsi-fungsi ini di antara kedua sistem, kata Litovkin Sebuah sumber yang dekat dengan Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya mengatakan bahwa sistem pertahanan rodal S-550 pertama akan memasuki layanan dengan angkatan darat Perangkat keras untuk S-550 kabarnya telah dibangun dan terkait dengan sistem pertahanan rodal balistik strategis S-550 akan menggunakan peluncur bergerak dengan rodal hipersonik Sumber tersebut juga memastikan bahwa sistem rodal ini tidak akan tersedia dalam versi yang dipasangkan di kapal perang Pada Gobi Erso 2021 lalu, Kepala Perusahaan Teknologi Rusia Rostek, Sergei Chemezov, mengatakan S-550 akan menampilkan deteksi target jarak jauh dan kemampuan intersepsi rodal Satu unit rodal ini diklaim mampu hancurkan satu kapal imut terbesar di bumi yang mulut Amerika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton